selamat menikmati 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 Sukudani ini yang nama yang sudah tidak asing lagi ya Yang sudah terkenal di daerah Papua Khususnya di daerah Pegunungan Jadi Sukudani ini dia mendiami di daerah Pegunungan Dan apa keunikan dan atau ciri khas Sukudani? Nah Sukudani adalah dia mendiami rumah-rumah adat Atau disebut rumah honai Nah itu salah satu keunikan dari Sukudani Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah suku Korowai Yang mana suku Korowai adalah Keunikan yang dimiliki oleh suku Korowai itu Begini Suku Korowai ini kan yang sering kita lihat di Apa di dokumen-dokumen dan sebagainya itu kan Dia bangun rumah di atas pohon Yang memang tingginya sangat tinggi sekali ya Ya memang itu keunikan yang dimiliki oleh suku Korowai Jadi ketinggian itu dia mencapai 15 atau 50 meter Seperti itu Nah itu keunikan yang dimiliki oleh suku Korowai Oke yang keempat adalah suku Mayu Nah suku Mayu ini terletak di bagian timur laut di daerah ini ya Timur laut di daerah Merauke Nah suku Mayu tersebut dia mendiami di pinggiran sungai Sungai Mayu Dan apa ciri khas atau ini Ciri khas suku Mayu Itu uniknya itu apa keunikan itu dia menggunakan bahasa Mayu Mungkin ya di daerah Papua itu mungkin ada beberapa yang belum mengetahui bahasa tersebut Tetapi Keunikan dia itu dia memang Menggunakan bahasa-bahasa Suku yang bahasa yang sudah ada di Semenjak nenek moyan dari suku Mayu tersebut Yang kelima adalah suku Amukme Nah suku Amukme ini yang Terletak di daerah Papua di bagian selatan ya Kalau tidak salah suku Amukme ini dia terletak di daerah Timika Nah Jadi Apa keunikan dari Suku Amukme Suku Amukme adalah dia Apa Keunikan itu dia ikatan kuat dengan Ini ya Gunung Dan juga bagi suku sekitar Sebuah tempat suci yang harus dimiliki ikatan dengan Gunung tersebut Jadi suku Amukme ini Dia wilayah Timur Indonesia tersebut Suku Amukme adalah suatu yang terkenal dengan Memiliki ikatan kuat dengan gunung Bagi suku ini Gunung dan sekitarnya adalah tempat Tempat suci yang harus dijaga oleh suku tersebut Oke jadi itu lima suku yang mendiamin di daerah Papua Lebih khususnya daerah api gunungan Daerah pesisir dan juga daerah Dataran yang lain Oke Terima kasih mungkin video singkat Seperti itu Kawan-kawan atau teman-teman youtuber yang baru bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke terima kasih Hormat kakak Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe